Halo guys, jadi gue habis mandi dan hari ini kita mau balik. Cuma untuk sekarang, gue mau perpisahan dulu dengan ruangan ini. Lumayan lama sih gue disini, dari tanggal 2 April sampai sekarang, tanggal 23. Jadi gue hampir 20 hari disini. Jadi kita goodbye dulu sama tempat ini. Oke, setelah hampir kira-kira 3 minggu, it's time untuk berpisah dengan Palembang. Sebagai tempat pertama yang menerima permintaan aneh gue, yaitu untuk menginap di kantornya secara gratis. Gue berterima kasih banget kepada Haki, tapi perjalanan ini harus berjalan lagi dan gue pun beres-beres. Pamitan dan beli makanan dari warung favorit gue disini. Pertanyaannya sekarang adalah, what's next? Tujuan mana dan kerjasama apa yang akan gue lakukan selanjutnya di perjalanan 38 provinsi ini? Well, untuk menjawab itu, kita harus naik bus dulu, sambil kita recap dikit perjalanan sebelum ini. Di tanggal 14 Maret 2024, gue berangkat menuju Bandar Lampung. Dengan rencana untuk backpacking semua 38 provinsi yang ada di Indonesia. 5 hari setelah itu, di tanggal 19 Maret, gue berangkat menuju Riau. Dimana selama 11 hari ke depan, sampai tanggal 29 Maret, gue bekerja sebagai surveyor fauna sepanjang daerah Jabung di Jambi. Setelah itu, gue stay di Jambi sampai tanggal 1, dimana setelah itu gue langsung ke Palembang. Sampai di kantor Haki tanggal 2 dini hari. After that, selama 3 minggu sampai tanggal 23 April, gue menikmati kota Palembang. Terasa singkat tapi percayalah, bagi gue lama juga rasanya. Jadi, tentu saja, dengan perjalanan seperti ini, make sense kalau next stop gue adalah Semarang. Bingung gak lho? Selamat datang di Semarang. Tapi ini cuma sebentar doang, karena besok gue bakalan ke Jepara dan gue bakalan ke Pulau Karimun Jawa selama hampir seminggu. Meliput sebuah cerita di sana. Tapi, kenapa Semarang? Well, jawabannya adalah karena keluarga datang terlebih dahulu. Salah satu janji gue kepada orang tua gue adalah untuk kadang-kadang pulang kalau alasannya tepat. Dan kali ini, menurut gue alasannya cukup tepat. Pertama, saudara gue ada yang menikah di sini, di Semarang. Dan selain itu, kakak gue yang sudah 9 tahun kuliah dan kerja di Belanda bakalan pulang. Jadi, masa iya, gue bakalan spend time gue di hutan di antar Belanda. Sementara, kakak gue lagi pulang kan gak mungkin dong. Tapi tenang aja, di dalam break ini, gue bakalan tetap ada konten exploring, konten backpacking yang menurut gue kalian bakal enjoy banget. Pertama ya, selama seminggu ke depan, gue bakalan ada di Karimun Jawa. Tempat yang menurut gue cukup menarik. Dan di sana, gue bakalan meliput effort dan kerja masyarakat lokal untuk memperjuangkan pariwisata berkelanjutan. Jadi, menurut gue itu akan sangat menarik. Selain itu, gue juga secara jeneral akan melihat pariwisata dan keindahan dari Pulau Karimun Jawa. Pulang dari situ, gue kemudian akan ke Bali. Dimana ada nikahan orang lain lagi, temen deket dari keluarga gue. Dan di situ, gue juga bakal ada banyak konten menarik. Ya, mumpung lagi di Bali juga kan. Nah, pulang dari Bali, gue bakalan naik Gunung Gede. Kalau kalian suka konten Gunung Dempo gue kemarin, semoga kalian juga bakalan suka konten gue naik Gunung Gede sama temen-temen SMA gue. Yang harusnya lebih banyak percakapan, yang lebih seru. Karena ini bukan ikut open trip. Dan setelah semua itu selesai, baru gue bakalan balik ke Sumatera. Tapi kali ini, gue bakalan langsung nembak ke Medan. Menggunakan jasa Pelni yang memberangkat dari Tanjung Priok langsung ke Medan. Jadi, gue bakalan naik kapal dari Tanjung Priok selama 3 hari 2 malam. Dan menurut gue itu akan menjadi konten yang menarik juga. Dan dari Medan, back to normal. Gue bakalan menjalani kerjasama dengan beberapa LSM. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan juga, dan ada juga yang di Jambi. Dan seterusnya, gue bakalan balik ke backpacking. Jadi, menurut gue ini ada break sebulan, yang tetap aja gue akan memberikan konten yang cukup menarik. Jadi, semoga gak begitu distracting dalam perjalanan ini secara keseluruhan. Jadi, ditunggu aja vlognya. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dimana harusnya, gue ada di perjalanan menuju ke Karimun Jawa. See you next vlog.